Apa yang terjadi di anggaran? 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 Atau mengalami flow, menjadi flow demokrasi. Flow itu demokrasi yang cacat. Atau menjadi illiberal demokrasi. Demokrasi yang tidak bebas. Tidak bebas lah, tidak liberal misalnya. Apa sih yang membuat menurut mereka indikator dari kemerosotan demokrasi itu? Misalnya yang pertama itu adalah adanya proses legislasi yang tadi kita sebutkan tidak menyertakan partisipasi publik. Karena demokrasi itu salah satu prinsipnya adalah partisipatori. Harus ada partisipasi dari publik. Yang kedua adalah menciupnya kebebasan berekspresi. Orang dikejar-kejar dengan misalnya undang-undang ITE. Jadi dianggap melakukan pencemaran nama baik. Kalau mengeritik pejabat misalnya, melakukan pencemaran nama baik. Sehingga kemudian diadukan ke bar eskrim, dilaporkan ke bar eskrim. Atau misalnya juga kebebasan itu dikurangi dengan merajalelanya buzzer atau influencer. Terutama buzzer lah, pendengung yang mengganggu. Dan bahkan juga kebebasan berekspresi itu menyurut dengan harasmen. Harasmen itu apa? Pelecehan lah terhadap orang-orang yang garis keras. Yang berbicara di dalam seminar-seminar yang dianggap oleh, katakanlah pemerintah itu sensitif. Kedua yang menjadi indikator dari merosotnya demokrasi itu adalah menguatnya oligarki. Oligarki yang pertama adalah oligarki politik. Oligarki politik itu baik, oligarki politik itu terutama ada di eksekutif dan juga di legislatif. Mereka ini kemudian bersekongkol dalam mengambil kebijakan-kebijakan tertentu, khususnya dalam kebijakan legislasi nasional misalnya. Kemudian oligarki politik ini juga bekerja sama ataupun berkolaborasi dengan oligarki bisnis atau oligarki ekonomi. Ya kalau saya kira setelah perubahan undang-undang KPK itu menjadi undang-undang nomor 19 2019, KPK itu boleh dibilang kalau pakai bahasa agama, bahasa Islam itu adalah wujuduhu kaadamihi. Artinya ada, tapi tidak seolah-olah seperti tidak ada, tidak banyak yang mereka lakukan. Jelas menurut data, menurut statistik yang dikumpulkan, kasus yang ditangani atau yang berhasil dibongkar ataupun katakanlah OTT yang dilakukan KPK itu merosot sekali, merosot sekali secara tajam. Dan juga IPK kita, indeks persepsi korupsi kita juga merosot. Ya bukan mengulang, yang sudah lewat itu kalau dari sudut ilmu saya, ilmu sejarah nggak bisa diulang. Memang ada orang yang bilang di Prancis itu bilang lestua serepet, sejarah itu mengulangi dirinya sendiri. Itu sebetulnya nggak pernah kejadian begitu. Jadi oleh karena itu saya menawarkan reformasi jilid dua, tapi secara damai. Kalau reformasi yang dulu itu kan melibatkan kekerasan ya kan, melibatkan kekerasan sampai mahasiswa di Trisakti juga beberapa orang tewas misalnya. Nah kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin saya mengusulkan reformasi jilid dua yang damai gitu. Caranya bagaimana? Caranya ya harus dilakukan bersama-sama dan harus ada yang memimpin ya. Yang memimpin itu ya Presiden Jokowi kalau dia mau dalam waktu yang tersisa dua setengah tahun ini, Pak Jokowi bisa memperbaiki demokrasi kita. Misalnya dengan mengubah misalnya sistem politik kita, undang-undang yang terkait dengan sistem politik kita, undang-undang yang terkait dengan pemilu misalnya. Misalnya saja sudah 20 kali, 21 kali ambang batas Presiden 20% digugat, tapi ditolak aja cuma MK terus-menerus. Nah itu bisa, sebetulnya bisa kalau Presiden Jokowi mau gitu meninggalkan warisan yang positif, yang lebih prospektif, yang lebih menjanjikan untuk masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik. Itu bisa sekali. Mengeluarkan perpu misalnya mengenai KPK, dibatalkan undang-undang yang sudah diperbaiki tahun 2019 itu kembali kepada undang-undang KPK yang lama, yang lebih kuat, yang lebih bergigi gitu. Misalnya seperti itu. Dan kemudian misalnya juga membatalkan undang-undang cipta kerja yang bahkan oleh MK dinyatakan itu cacat ya, bersarat. Walaupun bersarat, tapi cacat lah kan. Tidak memenuhi persaratan, tidak memenuhi undang-undang mengenai tata cara pembuatan undang-undang, kan nggak memenuhi itu. Apa yang bisa kita lakukan atau apa yang bisa saya lakukan adalah menghimbau kepada Presiden Jokowi untuk mengambil langkah di depan, mengambil prakarsa dan memimpin reformasi jilid dua itu. Itu yang harus dilakukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.